Tapi menurut saya, tidak ada perang bintang. Yang ada apa, Pak? Yang ada adalah perilaku-perilaku menyimpang yang kemudian saling dibuka. Tidak ada perang bintang itu. Kalau memang ada kompetisi yang sehat, seperti Pak Wahyu bilang, saya setuju. Karena para bintang ini pengecut semua. Nah, ini ada Pak Susno ya. Ini pengecut semua, Pak. Kalau memang mereka itu bersih, mereka akan membuka. Tetapi yang terjadi, mereka saling tahu kelemahan masing-masing. Dan mereka mempertahankan status quo. Kamu tahu kesalahan saya, saya tahu kesalahan kamu. Mari kita sepakat sebagai orang yang sama-sama pemain untuk kita diam. Kan begitu. Jadi tidak tepat kalau disebut perang bintang. Kalau perang bintang, persaingan yang keren seharusnya ya. Iya. Kalau mereka perang bintang itu orang-orang yang aktif ya. Merencanakan, menyusun strategi, terbuka. Terbuka. Kalau itu yang terjadi perang bintang, ini gempa bumi sembilan sekala Richter di Babes Polri. Gempa bumi sembilan sekala Richter. Jadi seperti itu. Saya lihat ini adalah terbukanya praktek-praktek penyalahgunaan pemenang, pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, yang memang secara alamiah terjadi setelah FS terjerembab. Ya. Ya. selamat menikmati